Kepolisian Polres Pesawaran Kami Siang berhasil meringkus 23 orang pelaku kejahatan jalanan. Dari para pelaku, satu tersangka diantaranya terlibat kasus penghinaan atau penyebaran ujaran kebencian terhadap lembaga Polri. Pelaku diketahui atas nama Gus Dian Prakoso, berusia 29 tahun, warga Wonoda di Pringseu. Kepolis Pesawaran AKBP Popon Ardianto mengatakan, pelaku ditangkap karena memposting tulisan ujaran kebencian di media sosial melalui akun miliknya. Postingan ujaran kebencian kepada polisi pesawaran itu dilakukan pelaku yang kesal setelah diberi sanksi tilang oleh polisi saat kendaraan sepeda motornya terjaring razia. Pada masalah itu, pelaku melakukan pelanggaran lalu lintas pengemudi motor tidak memiliki surat izin pengemudi atau SIM. Pada kasus ini, pelaku juga memberikan permintaan maaf kepada jajaran polisi di pesawaran. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada polis pesawaran dan anggota polis pesawaran atas kata-kata saya yang menghina polis pesawaran di media sosial. Meski demikian, pelaku tetap dijerat dengan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik atau ITE, ancamannya 5 tahun kurungan penjara. Robi Laste melaporkan dari pesawaran.